Hai, jadi hari ini gue bakal bikin sim teman-teman Apa, si gak asik bikin sim, sim apa? Betul sekali, yaitu adalah simce Iya, iya, iya Hah, simce Bukannya si gak sih gue udah punya simce Perfect Sebenernya, sim gue udah mati setahun Karena gue lupa manjangin, emang gue gak setuju sih sama perpanjangan Ini cuma buat, you know, biaya, biaya, duit, 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 duit Mau gak mau harus bikin lagi Ternyata mobil, karena kalau mobil gak mati Nah, mungkin teman-teman mikir kalau misalkan gue buat simnya itu jujur atau nembak Nah, mungkin teman-teman masih nanya nembak gak, nembak gak bang si gak sih? Enggak, teman-teman Mungkin teman-teman terakhir bikin sim di tahun 1980 kali ya Dimana perembak-nembak ke polisi itu masih hal yang lumrah gitu Tapi kalau di tahun 2023, polisi itu udah pada jujur semua, teman-teman Udah gak ada tuh yang nembak-nembak Korupsi-korupsi gak ada di sana Oke, jadi disini gue original gitu kan Kalau gak salah tuh nembak tuh sejuta gitu ya Tapi enggak deh gitu kan Kalau nembak tuh, enggak deh gitu sejuta Mending 200 ribu gue hilang ya daripada sejuta gue hilang Cuman gue kayak gitu, skill gue juga bagus ya Itu kan, itu kalau misalkan di tahun 1980 ya Di tahun 2023 tuh udah gak ada ya kata nembak Kamu mau ngasih 100 juta ke polisi pun polisi bakal nolak Karena biasanya polisi langsung bilang gini Kita lebih jujur dibanding kita yang dulu di tahun 1980 Ingat, uang tidak dibawa mati Kita disini mencari nafkah dan mencari pahala Itu kata polisi di tahun 2023 Jadi gak ada tuh yang mau nembak-nembak gitu Nah, nanti juga pas kesana gue gak bisa ngerekam ya Apa, 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 apa Gak bisa ngerekam karena takut nanti ketahuan ada yang korupsi Enggak, gak ada Karena ini, apa namanya Karena untuk menjaga Itu kan base ya Base tuh, apa ya Markas, markas, markas polisi gitu Jadi kalau misalkan gue rekam Nanti ada penjahat-penjahat yang tahu Oh, sudut sana, sudut sini nanti penjahat jadi bisa datang ke tempat polisi dengan hapal tempatnya gimana Kan bahaya Polisi juga harus menjaga rahasia kepada penjahat-penjahat ya gitu kan Takutnya nanti ada yang nyerang polisi Dikarenakan ada vlogger yang bisa ngeliatin suasana di tempat polisi seperti apa gitu kan Jadi, gak bisa Jadi, emang harus dijaga juga Gak boleh ngerangkam di tempat polisi Karena menjaga rahasia markas polisi dari penjahat-penjahat yang ada di Indonesia Gitu Nah, akhirnya kita udah sampai Gue gak tahu boleh parkir di sini atau enggak ya sebenarnya Cuma di wilayah Orang-orang para parkir di luar ya Kayak kenapa gak ada yang parkir di sini ya Cuma buat polisi doang kali ya Gue matiin dulu vlognya Nanti gue kabarin lagi kalau misalkan udah selesai By the way, ini rame banget tempatnya Parah Gue pikir bakal sepi ya hari Jumat Udah selesai Nah, sekarang udah jam setengah Berapa ya? Oh, jam setengah 12 Aduh, gila Ternyata dari pengalaman gue Bikin sim pas SMA sama bikin sim yang sekarang Wah, gila ini jauh lebih mudah Gue gak Terus simulasinya juga Waktu itu gue gagal pernah tuh di simulasi motor Karena remnya aneh Disimulasi tuh Gak pakem aja Tapi sekarang pakem alhamdulillah Bagus juga Terus Apalagi pas praktek Karena dulu gue gak pernah Gue gak gagal sih di praktek Cuman yang praktek yang sekarang Aduh, mudah banget Ini kalau ada yang gagal Bener sih Mending udah Gak lulusin aja lah Gitu, capek Terus Fotonya Gue kasih liat ya KTP gue Yang gimana gue gak akan kasih liat Nih Gue keren juga ya Kalau dipikir-pikir ya Nih, liat nih Gue tutup Tuh Tuh Baginya keluar nih gue Nah Dibandingin yang ada di KTW Ini pas kapan ya Gue pokoknya ya Pokoknya pas Masa-masa SMA kelas 3 Atau kuliah kelas 1 lah Nih Jauh banget ya Wow Glow up Wup Keirnya Karena kita udah punya sim Jadi Gue mau sombong sedikit nih Ada beberapa perubahan Di motor gue nih Langsung aja cek Wuuu Wuuu Apa ini Apa ini Betul sekali Akrapovits No 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 Akralingga Kenapa gue pake Akralingga Karena pertama Saudara gue yang punya Jadi Mau gak mau Gue mau coba pinjem ya Biar gue gak harus Ngelaring duit Untuk Coba untuk beli Kenal pot yang lain Jadi gue baru tau sekarang Akralingga Ternyata lumayan keren juga ya Tapi gak original Jadi Otomatis Tenaga yang dikeluarkan Juga gak maksimal Sekaya Yang ori ya Apalagi dari segi bahan ya Ini bahannya Kureng Selain Napot Kalo temen-temen liat Kalo itu ada Spion Kalo misalkan gue pake Masih Spion standar Nah ini gak Spion Winglet Ganteng kali Tapi kalo boleh jujur Kayaknya gak akan menenak sih Buat diliat ke belakang Kayak Rasanya cuman Hey ada Spion Tapi gak kepake Jadi tunggu apa lagi Check it out Wooo Nah, disini ada jeklokan sedikit, bahaya itu, kalau misalkan soal, apa ya namanya, soal tenaga gitu ya, enggak juga beda sama yang standarnya sih, enggak terlalu kerasa gitu, supaya, cuma agak plong los dikit gitu loh, plong tapi los, gimana ya, tapi keluar, lebih kenceng, wuduh, atap. Ayo, Pak. Kalau dua tak masuk, gue enggak bisa ngelakuin. Aduh, oh ini tuh rasanya, kalau misalkan pakai cc gede, nanti kalau misalkan 1000 cc atau 600 cc, baru juga ngegas, udah selesai lagi, baru juga ngegas, udah macet lagi. Akhirnya, sampai juga. Jadi sekarang nih, gue mau nge-gym dulu, nanti gue rekam, kalau misalkan udah nge-gym ya, udah waktunya soal, ini pengen jalan-jalan dulu, tapi gimana. Udah selesai nge-gym ya, sekarang udah jam, kenapa ya, jam tujuan kalau nggak salah, sekarang kita otorin dulu balik. Oh, terlalu nggak? Oh, this is gonna be fun. 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 Akhirnya udah sampai Udah nge-gym Udah bikin sim juga Akhirnya Monkey Dead or Alive 1370 Berry Wow Akhirnya gue sudah mendapatkan Bounty 1370 Berry Ini semua berkat teman-teman Maksud dari 1370 Berry Itu adalah subscriber ya Dikarenakan nama gue sudah mulai Agak membesar berkat teman-teman Walaupun baru 1370 Berry Tapi disini adalah awalnya Kita pasti bisa teman-teman Karena mungkin Mungkin aku sedikit sombong Dengan 1370 ini Bagaimana kalau misalkan Kita pergi ke suatu pulau Pulau Yonko Yang dimana disana ada Yonko Bagi teman-teman yang gak tau Yonko itu apa adalah Yonko itu nama lain dari Emperor Emperor Sebuah Apa ya? Sebuah siapa ya? Hmm Emperor itu apa ya? Dua kesatria Kesatria bukannya? Pilih aja di Google Emperor itu apa? Sebuah Emperor Yang dimana dikuasai oleh satu orang Yaitu Isha Orang YouTuber Yang memiliki R1M Kita bakal ke Pulau Wano Bali Jadi teman-teman Disini saya Siga Sigmoto Izin untuk Off beberapa hari Tapi gue bakal update Selalu update Di Reels Di TikTok Dan di YouTube Short Hari-hari gue Tapi lebih banyak di Instagram Jadi kalau teman-teman yang belum follow Instagram Follow aja Instagramnya dulu Di Siga Sigmoto Terima kasih teman-teman Atas antusias dan dukungan dari teman-teman Akhirnya kita sudah mendapatkan 1.370 beri Dan kita bakal reach 1 juta beri See you In the next touring Saya pamit Saya sigasik Pamit undur Terima kasih